Dugaan tindak pidana, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Oknum Perangkat Desa dengan inisial H di Desa Langsai, Kecamatan Margorjo, senilai kerugian Rp355 juta di Sorot Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, di mana terdiri dari dana desa, titipan infak, serta PAD. Meskipun dari pihak H juga memiliki catatan tersendiri. PLT Kepala Dispermades, Triharia memenuturkan, tidak dapat langsung memperhentikan secara sepihak, namun masih ada prosedur yang harus dilalui. Pihaknya menjelaskan, Kepala Desa Langsai pun sempat menjalin komunikasi dengan Dispermades untuk meminta pertimbangan terkait penyelesaian permasalahan tersebut. PLT Kepala Dispermades berharap, ke depan perangkat desa dapat mengelola keuangan desa dengan hati-hati, mengingat desa mengelola keuangan yang cukup banyak.